Halo, nama ku Anin, aku single mom by choice, aku punya anak dan memutuskan untuk tidak menikah. Namaku dia, single mom, punya dua anak, bisa karena bercerai dan bisa karena kematian. Hai, Slice of Life kali ini sangat spesial karena dalam rangka hari ibu, kita akan kedatangan dua single mother yang berjuang sendiri, mendidik anaknya sendiri, bekerja di luar dan juga mengurus semua rumah tangganya. Kali ini kita kedatangan ada Anin dan juga dia. Hai, apa kabar semuanya? Baik. Sehat-sehat semuanya ya, anak-anak juga ya. Sehat-sehat. Aku mulai dengan pertanyaan, mungkin kepada Anin dulu ya. Apa sih arti ibu atau konsep ibu bagi kamu? Ibu itu orang tua yang pasti udah melahirkan anak, karena cuma ibu yang bisa melahirkan anak, terus orang yang bisa mendidik anak kita sampai dengan sekarang. Kalau untuk dia? Ibu itu makhluk ciptaan Tuhan yang multi talent, soalnya kan ibu itu bisa jadi orang tua, bisa jadi ayah, kadang dia juga bisa jadi guru buat anak-anaknya. Aku ingin tahu sebenarnya, terutama kepada Anin dulu deh, mengapa memutuskan memiliki anak, tapi mungkin sampai sekarang belum memutuskan juga untuk menikah. Waktu itu kan hamilnya umur 19 tahun ya, jadi kayak kalau umur 19 tahun tuh kayak untuk nikah tuh kayak masih berat aja sih, apalagi kalau misalkan konteksnya nikah karena udah hamil duluan gitu kan. Pas aku hamil juga masih bisa kuliah, masih bisa kerja, terus keenakan sendiri, yaudah jadi cuma berdua aja. Jadi ngurusnya cuma Johan aja fokusnya, nggak harus ngurusin anak orang lagi gitu. Kalau untuk dia sendiri boleh cerita secara singkat nggak bagaimana proses dari pernikahan yang pertama, lalu kemudian ya harus bercerai sampai akhirnya kamu juga memutuskan untuk menikah lagi. Iya, aku kan udah nikah dua kali ya, kalau untuk yang pertama itu karena kita nikah di usia muda ya, jadi emosi juga masih sama-sama labil, terus juga dia tuh nggak kasih nafkah ke aku dan anak-anak. Dia juga pernah ke DRT juga gitu sama, mau nggak mau, apalagi yang mau dipertahani nih, yaudahlah kita bercerai. Kalau untuk yang kedua, unik ya, maksudnya dia orangnya unik nih. Kita pacaran dua tahun, akhirnya kita memutuskan untuk menikah, 7 bulan pernikahan, Tuhan berkata lain, beliau meninggal dunia, jadi kematian yang misalkan gitu. Aku tuh bertugas cerita ya, untuk kepergian almarhum suami ya, tapi untuk proses penerimaan almarhum suami ketika kamu pun juga sudah memiliki anak dari pernikahan yang pertama seperti apa? Awal dia deketin aku tuh bukan deketin akunya nih, dia deketin anakku, terus ketemu, ngajakin nikah, aku bilang, karena aku dari awal bercerai untuk yang di pernikahan pertama itu nggak ada niatan untuk menikah lagi dong. Gue udah pernah gitu merasakan yang hal-hal untuk yang lu belum pernah ngerasain, karena dia kan belum pernah menikah gitu kan. Ya udah deh, sekarang nggak usah bahasa-bahasa ataupun blablabla, lu buktiin aja gitu. Sampai hal simpel sih, menurut orang mungkin simpel ya, tapi aku pacaran sama dia, anakku mau masuk sekolah. Aku kerja posisinya, tapi dia nyariin sekolah nih, dia kesanak sini-sini, dia nyariin brosur, mau sekolah dimana nih, disini-sini-sini, dia yang bayarin pula. Gitu dari situ sih aku lihat, sampai anak pun sampai sekarang, enakan ada papa ya mah, berasa kehilangan banget gitu. Terima kasih ya udah mau menceritakan ulang. Karena ninggalnya juga baru. Iya. Berapa lama yang lalu? Baru lima bulan. Maaf. Nggak apa-apa. Kalau masih merasa nyaman untuk bercerita, silahkan, tapi kalau udah merasa nggak nyaman, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lanjut. Iya. Hari pertama aku ditinggal suami gitu, banyak pertanyaan kayak, Tuhan apa lagi nih, gitu kan. Kok cepet banget gitu. Di saat aku udah merasakan, udah dapet nih bapak yang bener-bener baik buat anak lu, yang terima. Padahal dia bukan anak lu gitu. Di saat itu kayak aku, aduh kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini maksudnya. Hidup gue mau dibawa kemana, gitu kan. Tapi balik lagi ke anak. Mau nggak mau kayak, ada kita mah. Ada kita, masih ada. Kadang kalau aku nangis gitu kan. Anak-anak suka. Kita kan berusaha kuat ya, supaya nggak nangis gitu. Tapi kadang anak lihat mama kenapa nangis gitu. Nggak usah nangis, kan masih ada dede gitu. Ntar kadang, ayo main ke rumah papa, ayo mah. Main ke rumah papa, gitu. Kadang kita ke makam. Justru kedua anaknya yang menguatkan ya. Kalau untuk Anin, tantangan terberat apa sih yang sampai saat ini pun juga masih kamu upayakan untuk terima gitu. Kayak misalkan kayak jalan ke mall, atau kayak nak taksi berdua itu tuh ada aja yang usil gitu kan nanya. Kayak bapaknya mana? Terus kayak, ya kan lah akhirnya deh gue ya. Terus kenapa harus ada bapaknya? Gitu. Cuma kayak, ya banyak banget sih pendapat dari orang lain sih. Padahal kita berdua kayak santai aja gitu. Mungkin belum waktunya aku punya pasangan gitu. Terus ketika aku deket sama orang kan aku juga harus kenalin Johan kan. Karena kalau once aku udah bilang kayak, eh gue punya anak gitu. Kalau misalkan dia nggak terima, oh ya udah berarti lu bukan nggak cocok sama gue gitu. Stagingnya tuh untuk para single mom ketika bercerai, itu apa saja sih journey of acceptance-nya gitu? Seperti apa? Aku langsung sendiri kan. Jadi, marah pasti iya. Kesel iya. Terus kayak ada rasa nggak mampu. Ada rasa kayak gue orang susah, orang tersedih sedunia. Tapi terus nanti ada proses denial-nya juga. Ada proses kayaknya gue harus cari suami biar menutupi status sosial kayak gitu. Tapi terus sekarang-sekarang kayak, yaudahlah yang jalannya juga gue gitu. Kayak anaknya juga nggak request juga, nggak request bapak yaudah gitu. Aku sangat salut sih dengan perjuangan para ibu-ibu yang berjuang sendiri atau single mother ini. Karena sejauh data yang aku ketahui, di Indonesia sendiri tuh untuk keluarga single parent yang dikepalai rumah tangganya itu oleh perempuan itu ada 24% dan itu terbesar. Sementara untuk laki-laki yang menjadi single dad atau single father gitu ya, 4% saja. Nah, dari data tadi, akhirnya kan kita tahu juga ya. Kak Anin dan juga dia termasuk di dalamnya. Itu menandakan perempuan semua bisa, bisa semua. Jadi kayak, dulu kan pas kita sekolah kan diajarin ada yang ekskul masak gitu kan. Terus abis itu kita juga belajar ngitung dan pendidikan kita juga laki-laki sama perempuan sama gitu. Jadi kalau misalkan pun kita nggak ada laki-laki, kita juga masih bisa kerja gitu. Kita masih bisa ngurusin rumah. Jadi mungkin pemikiran ibu-ibu luar sana kayak aku sendiri gitu ya. Gue bisa tanpa seorang ayah gitu membesarkan anak gitu ya. Apalagi gue bisa kerja juga. Iya. Mungkin kalau kata Anin kan repot ribet gitu punya suami ya. Ya betul. Dari perjuangan mulai dari membesarkan anak, mendidiknya, dan sampai sekarang mungkin banyak sekali skillset yang harus kita berikan gitu ya kepada anak-anak kalian juga gitu. Mana sih fase-fase yang terberat untuk Anin dan dia? Aku dua kali hamil, dua kali melahirkan, itu suami nggak ada. Jadi aku semua sendiri kayak check up sendiri. Itu aku masih kerja sampai akhirnya anak udah bisa ngomong, bisa bertanya dong sama papa, sama siap. Kok mama kerja terus ya? Teman-teman aku yang kerja papanya, mamanya di rumah gitu. Mau nggak mau kita harus kasih perngertian lagi dong ke anak. Terus yang bikin sedih tuh kalau lagi sakit anak. Dan kita nggak bisa izin untuk kerja nih. Nggak bisa ditinggalin kerjaan. Mau nggak mau bagi dua pikiran kan di rumah, di kerjaan juga. Fase terberat yang pasti pas hamil sih. Karena dulu aku sempat kerja di lifestyle gitu. Terus kebanyakan juga cowok. Jadi kayak mereka lumayan sih ketika ngomong, kenapa lu nggak nikah? Kayak banyak banget sih kayak omongan usil gitu. Terus kayak sering banget di... Kalau misalkan emang lagi intens sama orang emang karena satu kerjaan. Terus kayak tiba-tiba dilabrak sama istrinya. Dibilangnya kayak gatel lah, apalah gitu. Apalagi kalau misalkan mereka tahu perempuan ini tuh hamil, nggak nikah. Itu pasti kencang banget. Pada saat tuh kamu coping atau ya mengatasi segala macam tuduhan itu seperti apa? Kalau untuk ngehadapin si perempuan yang suka nelfon-nelfon gitu sih kayak... Ya kalau lu lihat aja chatnya yang mulai gatel duluan tuh siapa gitu. Jadi kayak ya bukan salah gue juga karena gue nggak ngerespon gitu. Tapi kalau misalkan pas lagi sendiri mikir itu semua lagi ya nangis aja gitu. Tapi kayak nangis sehari besok jangan lupa gitu. Jadi jangan terlalu dimasukin ke hati banget. Tapi kemudian apa sih arti kebahagiaan kalau untuk Anin dan Dia nih di situasi... Yang penuh perjuangan saat ini? Bisa bayar sekolah. Anak sehat. WFH sampai 2023. Terus Johan bisa jajan apa aja. Terus aku masih bisa beliin itu bahagia banget sih gitu. Bahagia itu kita bisa memanfaatkan waktu kumpul bareng orang-orang yang kita sayang. Kita kasihi. Karena aku sempat ada penyesalan. Maksudnya di saat-saat terakhir suami aku itu kan dia meninggal kecelakaan ya. Aku lagi nggak sama dia gitu. Itu kan aku posisi kerja masuk malam. Kenapa nggak aku WhatsApp? Kenapa nggak aku bla 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 bla. Jadi kayak ada penyesalan di situ sih. Melihat mama, anak-anak sehat itu udah bahagia sih menurut aku. Yang penting aku sehat, bisa kerja, bisa mengurus mereka. Udah itu aja. Oh iya, gabung aja di SMI. Single mom Indonesia. Komunitas single mother Indonesia ini memang pertemuannya aktif atau seperti apa? Aktif sih kita. So far sekarang di Facebook group itu kita ada 4.000 member se-Indonesia. Kan udah pernah cerai kan? Jadi bisa sharing juga sebelumnya cerainya gimana. Terus untuk yang kedua juga ditinggal juga pasti banyaklah temennya. Kegiatan apa aja ya? Sharing meluapkan apapun yang ada di hati gitu. Gosip juga boleh, nyari kerja juga boleh, dagang juga boleh gitu. Terus abis itu kayak suka ada gathering juga gitu. Kalau dulu sebelum Covid ya kita suka ketemu. Karena kita bawa anak masing-masing kan. Masih tuh. Iya. Tapi edukasi yang ingin disebarluaskan dari komunitas single mother Indonesia ini terhadap masyarakat umum yang masih memiliki stereotip gitu ya. Terhadap para single mother itu apa sih? Lebih ke perempuan itu pasti independen ya. Dulu tuh aku butuh banget support system kayak gini. Karena kan baru lahiran juga kan. Kayak my family gak terlalu support aku banget. Karena kayak mereka nyuruh aku nikah, 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 nikah. Sampai lagi cuci piring dia bilang suruh nikah. Gak apaan sih? Terus abis itu aku join sama mereka. Salah satunya foundernya itu dia cerainya udah lama. Terus akhirnya mereka ngebuat ini untuk supporting satu sama lain. Oke ini ada kejutan kecil yang menyenangkan sebenernya ya. Kita diam-diam tim Slice of Life menanyakan arti kata mama kepada anaknya Anin Johana dan kepada anak dari dia Nazril dan Jasmine. Kita coba cek silahkan. Anin ini penggambaran mami versi Johana. Baik. Baik. Buang banget kan. Apa kata yang kedua? Suka beliin baju. Suka beliin baju. Suka beliin baju. Yang ketiga adalah? Johana. Sayang sama mami. So sweet. Iya mami juga sayang sama Johana. Oh cuma berdua. Oke Johana terima kasih ya. Udah kasih satu penggambaran yang sangat manis banget untuk maminya. Oke sekarang Nazril dan Jasmine silahkan dia. Apa ya isinya? Gimana nih? Oke kata yang pertama adalah? Bawel. Iya bawel. Palit ya berarti memang mencerminkan kebawelan mamanya ya. Anaknya juga. Coba yang kedua ya. Galak. 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 Yang ketiga kita lihat apa? Sayang. Eh udah pasti kalau sayang. Sayang. Terus ada lagi tuh satu lagi tuh. Baik. Oke ini positif semua nih. Poin ketiga dan empat ya. Tapi emang harus balance sih ya. Jadi perannya apalagi An dan dia juga berperan menjadi satu sekaligus. Dua peran menjadi satu sekaligus gitu ya. Being a bad cop good copnya. Nah dalam rangka hari ibu. Apa sih yang ingin kalian katakan dan yakinkan kepada diri sendiri. Terutama ya. Dan juga bagi para ibu di luar sana yang memiliki cerita perjuangan yang serupa dengan kalian. Selamat hari ibu untuk semua ibu di luar dan terutama buat aku sendiri. Terus terima kasih juga aku udah jadi ibu Joana dan aku bisa kuat sampai dengan sekarang. Dan ternyata tuh jadi ibu sendiri tuh menyenangkan. Apalagi cuma berdua aja sama Joana. Selamat hari ibu untuk diriku, untuk ibu di luar sana mau ibu pekerja ataupun ibu rima tangga kita sama-sama hebat. Terima kasih sudah menjadi kuat. Terima kasih sudah berpura-pura kuat untuk menjadi kuat. Terima kasih Anin dan dia udah mempercayakan cerita kalian gitu ya. Sedih, suka, senang, suka cita semuanya. Dan mempercayakan cerita ini pun juga kepada Women by Narasi. Semoga cerita ini tuh bisa memperkuat kalian sendiri tentunya dan juga menjadi inspirasi buat para ibu di luar sana. Para single mother yang memiliki perjuangan yang sama. Selamat hari ibu buat semuanya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax